Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini kita ada proyek pengerjaan Honda Freight PSD Jadi untuk proyeknya kita akan melakukan penggantian head unit ya Nah untuk tampilannya seperti ini interiornya Disini untuk head unit masih standar ya bawaan pabriknya yaitu GVC Seperti ini, ini ukuran 7 inci Nah pada bagian head unitnya disini sudah mulai pudar ya di bagian LCD nya Jadi bagian LCD tengahnya dia sudah mulai blur Lalu untuk kamera parkirnya juga dia mati seperti ini Kita akan lakukan penggantian dan sekalian upgrade ke versi Android nya Nanti kita pasangkan head unit Android yang 10 inci Khusus untuk Honda Freight ya Oke sekarang kita akan lanjut aja ke proses instalasinya Nanti setelah prosesnya selesai akan kita review di akhir video Jadi tonton terus ya video nya sampai akhir Sampai jumpa Untuk proses pemasangan head unit Android nya sudah selesai ya Seperti ini untuk hasil akhirnya Jadi sekarang sudah terpasang Android ukuran 10 inci Jadi frame nya juga kita ganti ya dengan frame yang khusus untuk Android 10 inci Seperti ini Jadi hasilnya dia presisi dan seperti OM nya Terlihat rapi ya untuk hasil akhirnya Nah untuk layar 10 inci sudah full HD 1080 Dan sudah dilengkapi dengan kipas juga Nah ini untuk pengaturan audionya sudah di SP Untuk kualitas gambar juga sudah full HD ya Seperti ini Jadi untuk kualitas gambar dia sangat tajam Seperti ini ya untuk hasilnya Nah disini juga dia ada fitur NFC Jadi kita bisa mengecek saldo uang elektronik Cukup dengan menempelkan kartunya di bagian sisi layarnya Dan ini untuk bagian kameranya Kita ganti juga dengan kamera yang full HD Seperti ini ya untuk scrollnya juga lancar semua Jadi untuk fiturnya lengkap Dan untuk koneksi internet menggunakan wifi ya Jadi untuk hasilnya tampilan Honda Freight semakin elegan Dan juga semakin canggih Oke sekian dulu ya penjelasan projek kali ini Yaitu proses upgrade head unit Android di Honda Freight Bila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di nomor Yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!